Sedang kasus swap pengadaan bantuan sosial COVID-19 di pengedilan Tipikor Jakarta Senin Siang menghadirkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari dihadirkan sebagai saksi bagi Artian Iskandar, Madanatja, dan Harifan Sidabuke. Kedua terdakwa diduga menyuap Juliari 3,2 miliar rupiah terkait pengadaan bahan sos. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara hadir secara virtual dalam Sidang Perkara Korupsi Bantuan Sosial COVID-19 Jabodetabek di pengadilan Tipikor Jakarta Senin Siang. Kehadiran Juliari sebagai saksi bagi dua terdakwa penyuap yaitu Ardian Iskandar dan Harifan Sidabuke. Dalam persidangan, Juliari diminta menjelaskan perannya dalam penentuan pengadaan barang untuk Bansos. Juliari dan sejumlah pejabat Kemensos diduga menerima suap 3,2 miliar dari Ardian dan Hari. Selain Juliari Batubara, Jaksa KPK juga menghadirkan dua saksi lain, yaitu Victorius Saud Hamonangan Siahaan, PPK Reguler Direkturat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos, serta Eko Budi Santosa, asisten pribadi Juliari. Dalam sidang, Victorius membeberkan kronologis PT Sritex sebagai penyedia goodie bag untuk Bansos Sembako, keluarga terdampak COVID-19. Sementara itu, Eko Budi menyampaikan keterangan terkait aktivitas Juliari meninjau beberapa vendor dalam pengadaan Bansos. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.